Intro Kabar baik PSG, superstar mereka mulai latihan dan terlihat bahagia di sisi Messi. Paris Saint-Germain mendapat dorongan menjulang pertandingan Liga Champion mereka yang akan datang dengan Real Madrid karena Neymar telah kembali berlatih. Pemain Brazil itu telah absen selama lebih dari 2 bulan setelah ia ditandu keluar lapangan karena cedera pergelangan kaki saat menang 3-1 atas Saint-Etienne pada 28 November. Kampaja Liga Champion PSG dilanjutkan pada hari Selasa ketika mereka menjamu Real Madrid di lag pertama babak 16 besar. Timasuan Mauricio Pochettino telah menerima kabar baik munculan pertandingan dengan kembalinya Neymar kelatihan penuh. Pemain depan yang berusia 30 tahun pada hari Jumat telah digambarkan tertawa dan bercanda bersama rekan setimnya termasuk Lionel Messi dan juga Kylian Mbappé. Ini akan menjadi perlombaan melawan waktu bagi Neymar untuk menduktikan kegugarannya untuk tampil melawan Real Madrid minggu depan. Tetapi kebalinya dia ke pelatihan akan memberi penggemar PSG harapan bahwa mereka memulainya bersama Messi dan Mbappé melawan Los Blancos. Cederanya pada bulan November menimbulkan kekhawatiran besar saat dia jatuh ke tanah dan segera meminta perhatian medis setelah mendapat tantangan dari Yvonne Mechon. Namun bukan dampak dari tackle itu sendiri yang menyebabkan cedera. Sebaliknya cedera datang dari pemain depan Brazil yang mendarat dengan canggung di pergelangan kakinya. Neymar mencoba melompati kaki Mechon untuk menghindari tackle yang masuk. Namun ia mendarat di tulang kering dan kemudian memutar pergelangan kakinya menyebabkan teriakan minta tolong. Akibatnya petugas medis bergegas ke lapangan untuk merawat Neymar sebelum menempatkannya di tandu. Pemain depan Brazil itu kemudian dibawa keluar lapangan dan menyusuri terowongan untuk menerima perawatan lebih lanjut. Dengan ketidakhadirannya, PSG hanya memenangkan 4 dari 8 pertandingan Liga 1 mereka meskipun mereka masih unggul 13 poin di atas Marseille. Ini adalah musim yang sulit bagi Neymar yang harus mencatat 3 gol dalam 14 penampilan di semua kompetisi. Messi playbacker terbaik dan jantung serangan paling mematikan. Pertarungan sengi terjadi di laga pembukaan pekan ke-24 Liga 1 yang mempertemukan PSG dengan Renes pada Sabtu 12 Februari 2022 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Duel di Park des Princes tersebut berakhir dengan kemenangan Les Parisien 1-0. Tanpa Neymar, lini depan PSG tetap mengerikan dengan kehadiran Lionel Messi dan Kylian Mbappe yang juga ditemani oleh pemain muda Xavi Simons. Sayangnya, klub berjuluk Les Parisien itu tak mampu mencetak gol di babak pertama. Kendali demikian, PSG sempat beberapa kali menebar ancaman yang seharusnya bisa menghasilkan gol. Contohnya di menit ke-40, di mana tendangan Mbappe membuat bola mempentur tiang gawang. Babak pertama pun berakhir dengan kedudukan imbang kosong-kosong. Di babak kedua, Renes mencoba melancarkan serangan cepat dan diakhiri tembakan dari Baptiste Santa Maria di kotak penalti PSG. Bidikannya melampung di atas gawang. PSG sudah mencoba segala cara untuk menjebol gawang Renes, termasuk dengan memainkan Mauro Icardi dan Angel Di Maria. Namun sampai menjelang akhir pertandingan, PSG tetap tak mampu mencatatkan tembakan tepat sasaran. Kemudian ada momen paling menawan Messi yang membawa bola dengan kecerdasannya. Dia melakukan dribble dan menunggu timing yang tepat untuk melepas umpan ke Mbappe. Di sini terlihat jiwa besar Messi tak egois dan lebih memilih asis kepada Mbappe. Akhirnya gol tercipta juga. Pada masa injuri time, gawang Renes jebol oleh Mbappe yang berhasil memanfaatkan asis dari Lionel Messi. Terlihat di bangku cadangan, Neymar GR dengan penuh emosional ikut bahagia atas gol sematawayang PSG dalam pertandingan ini. Semakin hari, semakin terlihat pasangan duet serangan paling mengerikan di abad ini antara Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Mereka semakin kompak dan semakin menyatu dalam visi-misi permainan PSG. Nuno Mendes Nuno Mendes ungkap perasaan jadi rekan tim Kylian Mbappe Back Paris Saint-Germain Nuno Mendes telah membentuk kemistri yang kuat dengan beberapa rekan satu timnya sejauh musim ini, termasuk penyerang Kylian Mbappe. Saat berada di lapangan bersama, keduanya meraca lela melawan gelandang sayap dan juga back sayap lawan di sayap kiri. Untuk Mendes, seperti yang baru-baru ini dia catat ke PSG TV, dia menikmati penandaan bersama dengan Mbappe. Setiap hari yang berlalu, saya menjadi lebih baik dengan rekan satu tim saya, kata Mendes. Dan saya pikir sangat penting bagi saya dan semua pemain untuk memahami apa yang diinginkan rekan setim Anda dan apa kualitasnya. Misalnya, Kylian Mbappe sangat cepat, jadi saya memberinya banyak umpan dalam. Biasanya pemain bertahan lawan tidak bisa menghentikannya. Saya harus memahami apa yang mereka inginkan dan mencoba membantu mereka. Secara keseluruhan, Mendes kini menjadi pemain reguler bagi manajer PSG Mauricio Puccettino. Pertama, ia sejauh ini tampil di ketiga pertandingan PSG di semua kompetisi sepanjang tahun kalender. Termasuk hasil imbang 1-1 melawan olimpike Lionel di pertandingan Liga 1. Terlebih lagi, fullback asal Portugal itu telah mencapatkan sepasang asens dalam pertandingan-pertandingan tersebut. PSG memimpin Real Madrid perlombaan untuk menandatangani Frank Cassie. Menurut sebuah laporan oleh publikasi Spanyol AS, perlombaan untuk mengontrak Frank Cassie sedang memanas. Dengan Paris Saint-Germain di posisi terdepan untuk mengamankan jasanya. Lini tengah AC Milan berusia 25 tahun itu juga menjadi incaran Real Madrid. Frank Cassie telah berkembang menjadi kekuatan gelandang tengah sejak bergabung dengan AC Milan dari Atalanta. Rosoneri awalnya menandatangani pemain internasional Pantai Gading dengan status pinjaman pada 2017 sebelum ia pindah secara permanen ke San Siro pada Juli 2019. Selama 4,5 tahun terakhir, sang pemain semakin kuat. Membuktikan dirinya sebagai salah satu yang terbaik pemain di Serie A. Hingga saat ini, pemain berusia 25 tahun itu telah membuat 205 penampilan untuk AC Milan dengan 35 gol dan juga 16 asis dalam prosesnya. Situasi Cassie telah menarik perhatian beberapa petinggi Eropa, termasuk PSG dan Real Madrid. Minat dari Real Madrid datang setelah tahun-tahun maju Luka Modric dan juga Toni Kroos. Sementara dua pemain yang sudah tua kemungkinan akan bertahan setidaknya satu musim lagi, Real Madrid masih perlu memperkuat limitenya. Karena Dani Celabos dan juga Isco harus meninggalkan Santiago Bernabeu di musim panas. Cassie dengan demikian merupakan target yang layak untuk Real Madrid. Dengan pemain berusia 25 tahun itu, juga berpotensi menjadi alternatif bagi Kasemi Rojica ditandatangani. Tapi, Raksasa Spanyol menghadapi persaingan ketat dari Paris Saint-Germain dalam perlombaan untuk menandatangani pembangkit tenaga listrik klinik tengah AC Milan. Kelas berat Liga 1 dilaporkan dalam negosiasi lanjutan untuk menandatangani pemain Pantai Gading yang bisa menjadi pengganti joga panjang untuk Ender Herrera dan Idrissa Gueye. Terima kasih telah menonton!